Halo guys, balik lagi di channel Saltipau Di video kali ini aku akan berbagi tips cara menyelesaikan misi Hanforum Makarov Yang hadiahnya adalah frame etik seperti ini Misi ini hanya bisa kalian selesaikan di mode Battle Royale Hal yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan misi ini adalah Mengumpulkan 6 bagian map Makarov dengan cara membunuh 6 penjaga yang berada di lokasi camp pada mode Battle Royale Oke guys, tanpa berbahasa basi lagi kita langsung ke videonya Ketika pertama kali kalian bermain untuk misi ini setelah update Map kalian akan ada tanda seperti ini guys Tanda ini menunjukkan lokasi dimana map Makarov berada ya guys Nantinya tanda ini akan hilang setelah game ketiga, keempat, dan seterusnya Yang penting adalah, walaupun tanda ini hilang, lokasi misi tetap berada di camp ya guys Kalian harus ingat ini Nah, contohnya seperti ini guys Tanda lokasi udah hilang Jujur saja, aku sendiri berumur-umur beberapa match Yang akhirnya aku berhasil mendapatkan 5 bagian map dalam satu game Di lokasi camp nantinya, terbagi lagi menjadi 3 tempat para penjaga berada Dan ini adalah jumlah penjaga di lokasi tersebut Kita akan mendapatkan 1 map dari setiap penjaga yang kita kalahkan dengan cara melutingnya Di match ini, setelah berupa match sebelumnya Aku terus mencoba untuk langsung turun di lokasi utama camp dimana ada 4 orang penjaga Namun selalu gagal Akhirnya, aku putuskan untuk turun agak jauh dari lokasi camp Setelah itu, aku pergi ke lokasi ini untuk mengalahkan 1 orang penjaga Namun, ternyata sudah ada player lain yang berada di sini Dan sepertinya, dia udah ngebunuh 1 orang penjaga Sehingga dalam match ini, aku gak bisa mendapatkan secara langsung ke 6 bagian map Selanjutnya, aku pergi ke lokasi ini Yang dimana ada 1 orang penjaga Dan akhirnya berhasil mendapatkan 1 dari 6 bagian map makarok Kemudian, aku langsung pergi ke lokasi camp dimana ada 4 orang penjaga berada Saran aku, kalian pantau dulu lokasi itu dari tempat ini Agar lebih aman dan mudah mengatur strategi Aku kurang tahu apakah posisi penjaga itu bakal berubah-ubah di tempat ini Tapi dari beberapa match yang aku mainkan, mereka cuma rotasi di sekitar situ saja Nah, kesalahan aku waktu match ini adalah Aku malah langsung menyerang para penjaga Padahal mayat penjaga itu setelah kita tembak gak bakal bertahan lama Waktu itu aku gak tahu guys Jadi lebih baik kalian deketin dulu jarak tembak sama penjaganya Lalu kalian ambil mapnya Hal ini beraku kalau di lokasi itu cuma ada kalian ya guys Udah gak ada player lain lagi Jadi kalian bebas buat ngambil mapnya tanpa terganggu Ada beberapa rintangan ketika kalian mau nyelesain misi ini guys Yang pertama, yang pasti akan ada banyak player yang bakal turun di camp Player lain bisa saja membunuh para penjaga duluan Hal hasil kalian gak bisa buat ngalahin penjaganya Kemudian mayat para penjaga itu setelah dibunuh gak bakal bertahan lama Sehingga kalian harus cepat untuk ngambil map dari tubuh penjaga Walaupun kalian udah nembak duluan Tapi kalian gak lambat buat ngambilnya Tubuh mayat penjaga bakal langsung hilang Dan kalian gak bisa ngambil mapnya Terus kalau kalian mau nyelesain misi ini dengan cepat Kalian harus selesain dalam satu game Soalnya kalau terpisah-pisah atau kalian kumpulin dalam game yang berbeda Besar kemungkinan bagian map yang kalian udah dapetin bakal terkumpul lagi Atau kayak kedobel gitu guys Kalian bisa cek map yang kalian udah dapetin disini guys Sayang banget aku cuma bisa dapetin 5 map dalam match ini Karena satu map yang udah diambil sama player yang kita kalahin di awal tadi guys Alhasil aku harus mainin beberapa match lagi buat dapetin bagian terakhir Intinya untuk yang saya misi ini perlu kesabaran juga guys Dan akhirnya aku berhasil dapetin bagian terakhir Dari map makaruk ini Dan tadaaa Epic Frame berhasil Aku milikin guys Nah itu tadi sedikit tips dari aku buat dapetin Epic Frame gratis di Season 10 ini Buat kalian yang suka koleksi Frame CODM Gratis, selamat mencoba dan semoga tips ini bermanfaat Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax